Komisi Pemilihan Umum itu memang menjadi hak saksi untuk menandatangani atau tidak menandatangani. Yang pasti... DKI Jakarta sendiri itu bagaimana terkait dengan wacana gugatan yang akan disampaikan oleh Rituan Kamil Ridho seperti itu. Dari Rituan Kamil dan juga Suswono. Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya kami menghormati upaya hukum apapun yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu dalam rangka mencari keadilan. Yang pasti kami sudah bekerja secara prosedur yang ada dan kami meyakini hasil kerja-kerja kami dan mudah-mudahan apapun nanti yang menjadi gugatan, kami akan mempersiapkannya secara maksimal. Baik. Nah, kira-kira mungkin ada langkah-langkah yang dipersiapkan itu seperti apa? Mungkin Mas Wahyu boleh dijelaskan kepada kami seperti itu terkait dengan prosesnya. Ya, yang dinamika yang terjadi kan di media ya, di publik itu kan yang dipersoalkan mengenai C pemberitahuan terus mengenai partisipasi ya. Hanya dua itu yang sebenarnya kami lihat yang memang bersentuhan langsung dengan KPU. Nah, ini tentu saja mengenai apa namanya C pemberitahuan. Kami sudah melakukan rekapitulasi berjenjang juga mengenai C pemberitahuan yang dimaksud dari tingkat kecamatan, tingkat keupatan kota, dan tingkat provinsi. Bahkan di provinsi kami sudah mengumumkan sebenarnya berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi ya. Tidak terdistribusi bukan dalam arti kata kami tidak mengerjakan untuk mendistribusikan tersebut. Tapi kami sudah berusaha mendistribusikan, tapi karena alasan tertentu misalnya meninggal dunia. Kan nggak mungkin kita meninggal dunia, mendistribusikan C pemberitahuan. Terus misalnya pindah domisili ya, pindah domisili atau orang yang tidak dikenal atau memang tidak ada orang yang memang dipercaya untuk dititipkan. Nah, itu juga kami sudah menyampaikan persentasenya ya. Cuman 9, hampir 10 persen sih. Kita taruh 10 persen lah ya. Itu yang tidak berhasil kami distribusikan. Bukan kami tidak distribusikan. Nah, kedua mengenai partisipasi pemilih, tentu saja kami akan melakukan evaluasi ya ke depannya kira-kira apa penyebab partisipasi rendah di DKI Jakarta. Dengan melibatkan tentu saja banyak pihak ya, baik itu kelompok kepentingan, stakeholder, pemantau pemilu, dan akademisi mungkin akan kami libatkan juga untuk memastikan apa kira-kira penyebabnya. Tapi yang pasti yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa sekarang ini adalah pilkada serentak pertama di Indonesia. Yang ini memang menurut saya ya secara pribadi, tidak bisa juga dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena ini kan sistem baru ya. Sistem baru yang memang hasilnya partisipasi pemilih DKI Jakarta tidak sampai 60%. Nah, ini akan kami lakukan evaluasi ke depannya. Dan tentu saja kami akan menyiapkan bahan-bahannya ya untuk bersidang di mahkamah. Kami juga sudah mulai konsolidasi jajaran untuk mempersiapkan alat-alat bukti ketika memang nanti diajukan sebagai permohonan di mahkamah. Jadi terkait dengan alat-alat bukti yang seperti yang tadi sudah jelaskan ya, Mas Wahyu ya. Terkait dengan tadi mungkin partisipasi, lalu juga tentang mungkin apa tadi, seperti yang tadi ada syaratnya. Ya, pemberitahuan. Pemberitahuan ya, seperti yang tadi Mas Wahyu sampaikan. Oke, Mas mungkin terakhir di sini terkait dengan walk-out maksud saya dari tim RK Suswono ini sendiri. Sebenarnya sah nggak sih Mas? Atau kayak dapat dilakukan nggak sih sebenarnya di rapat kemarin? Ya, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum itu memang menjadi hak saksi untuk menandatangani atau tidak menandatangani. Yang pasti itu tidak mengganggu legitimasi ya dalam proses penghitungan. Yang harus diketahui juga oleh publik bahwa hasil pemilu tidak ada catatan ya mengenai hasil. Yang jadi catatan memang mengenai proses. Nah, ini yang akan kita buktikan bahwa proses juga sudah kami laksanakan secara maksimal dan mudah-mudahan nanti di mahkamah kita bisa membuktikan bahwa kita sudah bekerja secara maksimal ya untuk pelaksanaan Pilkadan 2024 ini di DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!